Shalom, mempelai Kristus dan jemaah Tuhan yang ada di rumah hari ini kita bersyukur, tetap sehat dan tetap tinggal di rumah dan tetap bahagia dan bersuka cita amin sebentar kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Yesus Kristus Tuhan secara khusus saya akan melanjutkan dengan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang perlu sekali kita kenali untuk kita bisa mengenali pribadi Yesus Kristus Tuhan tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu ya mari kita satukan hati kita terima kasih Tuhan kami bersyukur untuk kesehatan, untuk perlindungan penjagaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami dan biarlah sebentar kami boleh menikmati firmanmu belajar mengenai kebenaranmu yang membangkitkan iman kami dan bahkan membawa kami semakin mengenal dan melekat kepada Tuhan kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan mengurapi kami semua haleluya amin baik, pagi hari ini saya ingin menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang saya percaya kalau kita mengenali perkataan-perkataan ini saudara dan saya akan bisa mengerti pribadi seperti apa Yesus Kristus yang telah memperkatakan dan mengucapkan kata-kata ini minggu lalu saya sudah sampaikan dua perkataan yang sangat penting sekali dalam kehidupan Yesus yang pertama adalah jangan takut jangan bimbang jangan gelisah Yesus ingin saudara dan saya menghadapi situasi apapun juga percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita dia akan menolong kita dia akan menjagai kita bahkan dia akan memberikan kemenangan buat setiap kita oleh itu mari hidupi perkataan jangan takut itu karena saya percaya ini adalah Tuhan sendiri yang menyampaikannya lalu yang kedua saudara adalah percaya saja percayalah artinya mari kita fokuskan mata hati kita kita taruh harapan kita bahkan kasih kita kepada perkataan-perkataan Yesus karena dengan begitu kita akan mengalami satu pertumbuhan iman bahkan kepercayaan kita yang tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun juga oleh itu mari terus percaya percaya sama Tuhan percaya dengan firmanya maka engkau akan jaya engkau akan berhasil engkau akan berkemenangan dalam hidupmu amin nah hari ini saya melanjutkan ada dua perkataan lagi yang perlu kita pahami secara lebih jelas yang pertama adalah kasihilah dan ampunilah saudara pasti akan selalu ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita baik dalam firman Tuhan sepanjang Alkitab ini kalau kita boleh peras dengan satu kata Tuhan mau bilang kasihilah sesamamu kasihilah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu dan juga tentu kasih dan mengampuni itu adalah satu paket saudara tidak mungkin orang bisa mengasih tanpa mengampuni atau orang bisa mengampuni tanpa mengasihi dua hal ini beriring sejalan saudara oleh karena itu saya percaya perkataan Yesus ini sangat penting bahkan ini dari satu perintah yang Yesus berikan buat setiap kita supaya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini menghidupi perkataan Yesus ini saudara kita tahu Matius 22 ayat 37 mengatakan hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu sekenap jiwamu sekenap akal budimu bahkan sekenap kekuatanmu dan hukum yang sama yaitu adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri setelah jelas sekali Tuhan ingin supaya kita terus belajar untuk mengasihi dengan kasih yang agape bukan kasih manusia yang biasa kasih agape nah setelah kasih agape baru bisa dikerjakan pada saat kita bisa mengampuni orang yang bersalah orang yang menyakiti kita orang yang telah mengecewakan kita orang yang telah merugikan kita dalam Matius 18 ayat 22 dikatakan satu kali murid-murid bertanya berapa kali kamu harus mengampuni orang yang bersalah tujuh kali kah Yesus bilang begini bukan tetapi tujuh puluh kali tujuh kali setiap orang orang itu datang kepadamu minta ampun kamu harus bisa mengampuni setelah pengampunan adalah satu cara untuk bagaimana menyandingkan dan menerapkan kasih agape dalam hidup kita kalau setelah bisa mengasihi orang yang baik dengan saudara itu bukan kasih agape itu bukan kasih seperti yang Tuhan mau kalau sudah bisa mengasihi orang yang menyenangkan saudara yang membahagiakan saudara ya itu kasih yang biasa secara manusia tapi yang Tuhan mau saudara saya mengerti adalah kasih yang walaupun orang itu menyakiti kita kita mengampuni dia berapa kali tujuh puluh kali tujuh kali artinya tak terbatas kita gak perlu menghitung kalau murid tadi menghitung tujuh kali tujuh kali sudah secara hukum hukum orang Yahudi itu sudah luar biasa atau hukum kita barangkali tiga kali oke tapi kalau empat kali aku bales nah tapi Yesus bilang tujuh puluh kali tujuh artinya tidak terbatas kasih yang seperti itu pengampunan yang seperti itu yang Tuhan mau lalu apa untungnya apa keperluannya Yesus mengajarkan hal yang begitu luar biasa ada beberapa yang saya bisa bagikan buat saudara sekalian yang pertama pada saat kita mengampuni dan mengasihi seseorang kita akan memerdekakan diri kita sendiri kita akan membebaskan diri kita sendiri dari kungkungan kebencian kemarahan kejengkelan kekecewaan yang membuat akhirnya kita juga yang rugi oleh karena itu kita mau belajar sadari saat saudara melepas pengampunan dan mengasihi dengan pengampunan saudara bukan sedang membebaskan orang yang menyakiti saudara tapi sedang membebaskan dirimu sendiri sehingga kau menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan firman Tuhan bilang kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni tapi kalau engkau mengampuni mereka yang bersalah kepadamu bapakmu juga yang akan mengampuni kau jadi pengampunan dan kasih ini keuntungannya bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita oleh itu saya mau dorong apapun keadaan hari ini mungkin ada kecewaan ada hal-hal yang membuat hati kita pahit belajar yuk mengampuni belajar yuk mengasihi hidupi perkataan ini karena itu akan memerdekakan hidupmu akan membuat kau dibebaskan dari segala kungkungan kebencian kemarahan yang tidak pernah membawa kebaikan sama sekali pesan saya kalau sekiranya kau tahu orang lain bersalah kepadamu jangan kau ikut-ikutan salah dengan membenci dengan marah dengan membalas dengan kejahatan jangan biarlah kesalahan itu menjadi kesalahan orang itu saudara tidak perlu merespon menjadi mengambil kesalahan itu untuk kau pikul dalam hidupmu jadi mari sepakat dengan saya saudara belajarlah mengampuni dan terus mengasihi karena itu yang diajarkan Yesus kepada kita lalu apalagi kita ingat pada saat Yesus ada di kayu salib perkataan pertama yang keluar dari mulutnya di saat-saat penderitaan di saat-saat penghinaan begitu luar biasanya ditujukan kepada Yesus Yesus mengatakan ampunilah mereka Bapak karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan bisa bayangkan di saat penderitaan yang begitu menyesakan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang dicintainya justru yang mencintai menghianati bahkan menyelipkan dia tapi dari mulutnya tidak pernah muncul kata-kata kutub atau kata-kata umpatan kata-kata kemarahan tapi yang dimunculkan dari mulut Yesus yang saya percaya itulah pribadi Yesus mengatakan ampunilah mereka saudara orang mungkin melihat Yesus pada saat di kayu salib dia korban korban ketidakadilan korban ke keiri hatian daripada ahli-ahli torak waktu itu korban konspirasi yang begitu taksyat yang membuat Yesus harus disalibkan orang mungkin memandang begitu tapi pada saat Yesus memperkatakan ampunilah mereka Yesus pada saat itu sedang tidak meletakkan memosisikan diri sebagai victim atau korban tetapi justru menjadi pembela pembela buat orang-orang yang menyakiti pembela buat orang-orang yang sudah mengkhianati itulah kemenangan yang luar biasa merubah status korban menjadi pembela saudara dan saya akan menjadi pembela buat banyak hal orang di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan jangan jadikan dirimu korban dari sekitar setiap keadaan atau situasi ataupun perilaku tinggal laku orang lain tapi jadikanlah dirimu pembela bagi orang lain termasuk orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu saudara 1 Petrus pasal 4 ayat 8 mengatakan demikian mari saya akan bacakan buat saudara 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata demikian tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa sekali lagi luar biasa ayat ini tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa haleluya luar biasa the power of love kasih itu benar-benar punya kuasa menutupi banyak sekali dosa barangkali mungkin sudah lapak tapi enak sekali dosanya orang yang menyakiti saya saya ampuni kemudian dia juga selesai dengan dosanya ya barangkali sudah tapi juga yang paling penting dosamu juga banyak ditutupi oleh karena engkau bisa mengampuni mengasihi dengan sungguh-sungguh kita jangan pernah lupa bahwa kita seringkali juga menyakiti orang lain barangkali tanpa sadar maupun dengan sengaja tanpa sadar atau dengan sengaja seringkali kita mengecewakan orang-orang di sekitar kita kita banyak buat dosa tapi dengan pengampunan dan dengan kasih yang sungguh-sungguh dikatakan itu akan menutupi dan menyelesaikan banyak sekali dosa ayo terus berbuatlah kasih dalam pengampunan dengan sungguh-sungguh maka itu akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu kita hadapi atau kita pergumulkan ampuni dikatakan kasih lah itu perintah yang luar biasa 1 Yonus 4 ayat 18 saya bacakan juga buat saudara ini ayat-ayat yang sangat luar biasa sekali 1 Yonus 4 ayat 18 mengatakan demikian di dalam kasih tidak ada ketakutan kasih yang sempurna melenyatkan ketakutan haleluya saudara saat kita bisa mengasih dengan sungguh-sungguh ketakutan akan lenyap hari-hari ini serah khusus kita perlu kasih yang lebih lagi mungkin ketakutannya begitu mencekam begitu luar biasa tapi mari belajar mengasihi ketakutan ternyata tidak hanya bisa dikalahkan dengan hanya sekedar positive thinking tetapi ketakutan hanya bisa dikalahkan pada saat kita boleh menyatakan kasih pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita ini waktu yang baik menurut saya setiap saudara-saudara yang ada di rumah mari mulai lihat kanan-kiri saudara tetangga kanan-kiri teman-teman sahabat barangkali yang mungkin hari-hari ini tidak seberuntung saudara artinya engkau masih lebih beruntung daripada mereka ini waktunya engkau mulai berbagi kasih ini waktunya engkau mulai ulurkan tanganmu untuk menolong ini waktunya untuk engkau berbagi berkat-berkat dengan orang-orang di sekitarmu coba saudara lihat nanti saudara akan ketemukan sesuatu yang sangat berbeda pada saat engkau boleh membuka hatimu boleh membuka lumbungmu boleh membuka tanganmu untuk menolong orang lain memberikan berbagi kebaikan dan kebajikan lu akan lihat bagaimana di tengah-tengah situasi yang menakutkan seperti ini tiba-tiba ketakutan itu lenyap dan digantikan dengan damai sejahtera sukacita dan kasih yang semakin melimpah-limpah kasih pengampunan mengatasi menyelesaikan melenyapkan ketakutan ketakutan jadi mari jangan menjadi orang yang pada saat takut malah justru mengkip menyimpan untuk diri kita menjadi orang yang egois semakin egois jangan justru itu yang akan membuat semakin terbelenggu terikat bahkan tidak bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita di masa-masa yang seperti ini hari ini kita perlu sekali situasi hati yang tetap dipenuhi dengan atau dilimpah dengan sukacita dan damai sejata caranya bagaimana berbagi kasih mengulurkan tanganmu lebih lagi mengasih lebih lagi memberi pengampunan sehingga kau akan lihat ketakutan tidak akan pernah bisa lagi menguasai hidupmu ketakutan apapun yang disebar di sekitar kita tidak akan pernah membuat kita jadi orang yang akhirnya menjadi orang yang akhirnya tidak bisa mengalami sukacita berikutnya saya bisa sampaikan juga dari Yesaya pasal 32 ayat 17 ada dua bagian lagi Yesaya 32 ayat 17 mengatakan demikian bagus sekali ayat ini dimanakah dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya Yesaya 32 ayat 17 demikian di mana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya kebenaran artinya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kebenaran adalah kita melakukan firman Tuhan yaitu untuk saling mengasihi saling mengampuni jangan balas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan hari ini sudah perlu terus melimpahkan kebaikan kebaikanmu kasihmu kepada banyak orang sehingga apa dikatakan tadi akan tumbuh damai sejahtera Indonesia hari ini perlu damai sejahtera di tengah-tengah conflict 19 ini sudah ada banyak kecemasan ada banyak kegelisahan ini waktunya saudara saya berbagi mengenai damai sejahtera caranya terus mengasihi sungguh-sungguh lagi lebih lagi mengasihi dan mengampuni ada ketenangan dan ketentraman untuk selamanya dampaknya itu kekal dampaknya itu panjang saat kita bisa berbagi damai sejahtera saat ada cinta kasih dalam keluarga misalnya ada mulai kerukunan terjadi pemulihan rekonsiliasi suami istri orang tua anak saudara satu dengan saudara yang lain mulai ada kepedulian mulai ada kebersamaan dan Alkitab mengatakan dalam masmur 133 alangkah indahnya dan eloknya apabila saudara sekalian hidup dalam kerukunan serap kesanalah kata firman Tuhan aku memperintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya saudara mau diberkatkan Tuhan hari-hari ini kita perlu berkat Tuhan yang lebih lagi bukan hanya bicara soal materi saja tetapi itu termasuk Tuhan sanggup melimpahkan emas perak dia yang punya barangkali hari ini bisnis kita sedang merosot tapi kalau kita tetap rukun menjaga kebersamaan menjaga kasih sayang dalam rumah tangga Tuhan janji aku perintahkan berkat-berkat untuk kehidupan untuk selama-lamanya Tuhan yang janji bukan saya Tuhan yang janji amin Tuhan yang berkatakan aku yang memerintahkan berkat-berkat kehidupan itu untuk mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan di dalam Kristus yang terakhir yang terakhir dari poin ini saya mau sampaikan dengan mengasihi dan mengampuni akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya siapa kita siapa yang di dalam kita saat kita bisa mengampuni dan mengasihi itulah orang akan mengenal mengetahui siapa kita sesungguhnya dan siapa yang ada di dalam kita satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat yang ketujuh 1 Yohanes 4 ayat yang ketujuh dikatakan demikian 1 Yohanes 4 ayat yang ketujuh Saudara-saudara ku yang kekasih marilah kita saling mengasihi saling mengampuni sebab kasih itu berasal dari Allah pengampunan itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah dengan mengasihi dan mengampuni orang akan tahu kita berasal dari dari mana dari siapa identitas kita semakin jelas oleh Gertumari secara khusus bagi teman-teman hamba-hamba Tuhan janganlah kita saling bertengkar bersaat-saat hari-hari seperti ini janganlah kita saling menghakimi menuding mungkin saling memojokkan mendiskreditkan hamba Tuhan yang lain situasi seperti ini adalah situasi yang baik untuk kita saling mengasihi supaya identitas Kristus yang ada dalam kita itu sungguh-sungguh nyata bisa dilihat konkret real oleh orang-orang yang ada di sekitar kita kita perlu harus terus menjaga dan menguasai diri hari-hari ini biarlah kasih dan anugerah serta pengampunan yang Tuhan sediakan buat kita sudah itu menjadi bagian yang akan terus kita hidupi dalam hari-hari ini sehingga saya percaya kuasa kasih dan pengampunan ini akan menjadi bagian yang akan mewarnai seluruh kehidupan anak-anak Tuhan secara khusus di keluarga-keluarga Bapak Ibu sesuatu sekalian yuk mulai yuk hidupi sungguh-sungguh karantina ini atau apa namanya isolasi ini mungkin akan menjadi suatu kesempatan yang baik sekali untuk kita bisa membangkitkan kembali kasih sayang kita dan rasa empati kita terhadap sesama kita baik setelah saya akan lanjutkan poin yang keempat perkataan Yesus yang keempat yang perlu saudara dan saya pahami betul-betul dan ini inti daripada kedatangan Yesus pada saat dia melayani di bumi ini setelah yang pertama tadi ingat jangan takut amin yang kedua percayalah yang ketiga kasihilah dan ampuni dan yang keempat pergilah dan saksikanlah secara bukan ini sangat familiar sekali Yesus berulang kali menyampaikan hal ini bahkan dalam Matius 28 ya sebelum dia naik ke sorga dia meninggalkan satu wasiat pesan yang sangat penting untuk setiap orang percaya dikatakan apa pergilah ke seluruh bumi ini jadikanlah semua orang muridku baptiskanlah mereka dan ajarilah mereka saudara ini perintah ini panggilan yang tertinggi yang Tuhan berikan buat kita pergilah artinya pengutusan ini harus dikerjakan artinya kesaksian ini harus dikerjakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menerima kebaikannya menerima kasihnya menerima anugerahnya tidak ada cara lain selain sudah mulai membagikan kasih itu kepada banyak orang firman Tuhan dalam Yohan juga mengatakan kasihlah sesamamu seperti aku telah mengasih engkau artinya bagikan kasih ini bukan dengan kasih yang biasa tapi kasih yang sudah kita terima daripada Yesus Kristus yang sudah memati buat kita yang sudah bangkit buat kita yang sudah naik ke surga bahkan sudah mencurahkan roh kudusnya buat kita untuk menolong dan memberikan kekuatan kepada kita jadi kata Yesus yang keempat ini harus betul-betul menjadi satu kegirangan buat kita atau satu kesukaan buat kita atau satu motivasi buat kita atau satu tujuan-tujuan yang baru buat kita karena itulah panggilan buat setiap orang percaya saudara mau dari denominasi apapun juga mau dari sinode apapun juga mau dari kelompok apapun juga selama saudara percaya Yesus Kristus ada Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya punya panggilan yang sama itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini nah saudara seringkali cuma masalahnya banyak orang bilang begini Pak aku kan bukan penginjil aku kan cuman pedagang aku kan cuman orang biasa bagaimana aku bisa bersaksi saudara kalau perhatikan baik-baik dari ayat matius 28 ini sebetulnya Yesus bukan bicara soal semua orang harus jadi pendeta semua semua orang harus jadi penginjil semua artinya orang-orang yang sekolah Alkitab orang-orang tidak tapi semua orang yang percaya Yesus di saat dia pergi kemanapun langkah kakinya melangkah sudah mungkin dia ke kampus karena sudah ada seorang mahasiswa seorang dosen seorang karyawan di satu perguruan tinggi disitulah sudah bersaksi saat sudah sebagai seorang karyawan di kantor atau seorang pegawai seorang bos bahkan manager di kantor disitulah sudah bersaksi jadi ini bukan bicara soal kesaksian menginjil memberitakan injil ke pedalaman-pedalaman ke suku-suku yang belum yang belum terjangkau atau kemana-mana bukan memang itu ada hal-hal seperti itu tentu perlu dikerjakan tetapi yang terlebih penting adalah setiap saudara sebagai orang percaya saudara punya panggilan yang sama dengan saya juga sebagai hamba Tuhan sebagai kembala sidang di satu gereja sama panggilan itu adalah kewajiban buat semua kita keharusan buat semua kita itu bukan opsi bukan opsional pilihan bukan itu keharusan harus kita kerjakan saudara saudara matius fasal 10 ayat 5 8 mengatakan demikian matius 10 ayat 5 sampai ayat 8 ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati tahhirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah itu pula dengan cuma-cuma itulah penginjilan itulah kesaksian kesaksian melingkupi semuanya ya memberitakan firman Tuhan tapi juga dikatakan memberitakan firman Tuhan bahwa kerajaan surga sudah dekat tapi juga dikatakan sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati tahhirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah menerima dengan cuma-cuma maka berikanlah itu juga dengan cuma-cuma haleluya setelah itulah panggilan kita itulah Tuhan ingin kita pergi untuk menyampaikan kabar baik nah setelah pergi disini artinya tadi dalam kehidupan kita sehari-hari bukan hanya hari-hari tertentu saja kita nginjil kita bersaksi sementara mungkin kita di rumah kita juga gak pernah bersaksi kita mungkin pergi punya program untuk misi kemana-mana tapi pada saat kita di rumah kita gak pernah punya waktu bahkan niat untuk bersaksi padahal saudara mau tidak mau saudara percaya tidak percaya dan suka gak suka hidupmu selalu ditonton oleh orang orang bilang begini orang Kristen itu hidup seperti ikan di dalam akwarium selalu ditonton selalu dinilai bahkan selalu diminta pertanggung jawabannya katanya kau Kristen katanya kau punya kasih itu akan selalu menjadi bentuk-bentuk pertanggung jawaban moral yang saudara saya akan terus diminta dituntut sadar atau tidak sadar dalam hidup kita ini makanya mari saudara berjaga-jaga berwaspada lihatlah sikap hidupmu perilakumu jangan kalau saudara bilang aku orang Kristen tapi perilakumu sangat tidak kristiani sekali tidak seperti yang kristus ingin saudara lakukan saya ingat ada kisah seorang Mahatma Gandhi dia baca Alkitab dia begitu sangat kagum dengan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya wah dia sangat cinta sekali dengan hal-hal yang diajarkan oleh Yesus dan sangking cintanya dia ingin sekali mengenal kehidupan orang-orang Kristen pada zaman itu pada waktu itu dan saat itu sudah dikisahkan dia ingin datang ke gereja dia ingin merasakan fellowship kasih orang-orang Kristen seperti yang diajarkan Alkitab tetapi yang didapatinya tidak seperti itu saat itu orang-orang Kristen waktu itu di zaman orang ini hidup menolak menyingkirkan Mahatma Gandhi dan akhirnya Mahatma Gandhi kecewa dan dia bilang aku tidak akan jadi orang Kristen kenyata apa karena orang Kristen tidak mempraktekan kesaksian kesaksian hidup seperti yang Yesus ajarkan mari kisah-kisah itu sudah cukup untuk membuat kita introspeksi dan memperbaiki diri kita ini adalah suratan yang terbuka dalam 2 Korintus pasal yang kedua pasal yang ketiga sudah dikatakan bahwa 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging yaitu di dalam hati manusia kita ini suratan yang suratan Kristus bukan suratan pendeta A pendeta B kita seringkali mengkultuskan wah pendeta itu kita sehingga perilaku seperti pendeta itu pendeta A pendeta B kita lupa bahwa yang di dalam kita ini adalah suratan Kristus Kristus yang sudah mati buat kita bukan pendeta A bukan pendeta B bukan siapapun mestinya surat itu adalah suratan Kristus yang keluar dan terekspresi dari hidup kita adalah pribadi Kristus Paulus sangat menjelaskannya dengan begitu jelas bahkan yang dikatakan ditulis bukan dengan tinta tinta bisa hilang bisa rusak bisa dan tidak lagi berguna tetapi dikatakan bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging yaitu di dalam hati manusia tertulis firman Tuhan itu tertulis Kristus itu tertulis dalam hidup kita saudara saudara dan saudara suratan Kristus yang terbuka yang harus dibaca oleh semua orang dengan benar pergilah dan bersaksilah juga mengandung makna jadilah teladan tentu dalam kebenaran dan kebaikan ingat Matius pasal 5 mengatakan kamu lah garam dunia kamu lah terang dunia ingat terang itu memberikan ketenangan garam memberikan faedah untuk kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan cita rasa dalam kehidupan ini yang baik yang membuat hidup yang tidak baik menjadi baik kehidupan yang baik menjadi manis itulah kehidupan kekristenan kita harus mewarnai sudah mewarnai sekitar kita dengan hal-hal yang baik dan yang terakhir sudah bersaksi dan pergilah itu mengandung makna menyaksikan perbuatannya dan pribadinya perbuatannya dan pribadinya 1 Korintus 1 ayat yang pertama sorry pasal yang pertama 1 Korintus 1 pasal yang pertama ayat ke 22 sampai dengan 24 saya bacakan berusaha sudah cepat orang-orang Yahudi mengendaki tanda orang-orang Yunani mencari hikmat tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah saudara mari perintah yang keempat perkataan yang keempat adalah pergilah dan bersaksilah supaya saudara menyaksikan perbuatan dan pribadi Kristus bukan yang lain bukan perbuatan yang lain bukan pribadi yang lain karena digatakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah saya percaya empat perkataan ini kalau sudah hidupi dalam kehidupan sehari-hari kamu sudah menghidupi kehidupan Yesus secara khusus kamu akan mengenal pribadi Yesus kamu akan hidup dalam pribadi Kristus pertama jangan takut jangan bimbang jangan khawatir yang kedua percayalah percaya saja percaya dengan firmanya percaya dengan perkataan-perkataan firman Tuhan dan pimpinan roh kudus dan yang ketiga adalah kasihilah ampunilah sekiranya ada orang yang menyakiti engkau belajarlah untuk bertumbuh dalam kasih dan yang keempat terus bersaksi dalam setiap hidupmu baru saksilah untuk menyatakan pribadinya dan perbuatan Tuhan yang ajaib melalui hidupmu melalui keluarga melalui apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu kiranya Tuhan terus memberkati kita dan saya berdoa saudara harus hidup firman Tuhan ini selama hidup saudara sisa hidup kita ini silahkan melihat hidupmu pasti berubah hidupmu pasti akan penuh dengan energi yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan uji Tuhan sekali lagi kita berdoa menutup pengajaran ini song ini terima kasih Tuhan kami bersyukur punya Tuhan yang seperti engkau Tuhan yang tidak mempersulit hidup kami untuk mengikuti Tuhan tapi Tuhan yang sangat menyederhanakan hukum yang kami perlu belajar adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu sekenap jiwa sekenap akal buddhi sekenap kekuatan dan kasihlah sesama kami seperti Kristus dalam mengasih kami biarlah kasih ini terus kami bawa kemana pun kami pergi sehingga kasih ini akan menjagai kami bahkan menubuhkan iman kami karakter kami dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan aku berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini biarlah firmanmu terus bertumbuh Tuhan dan kuasa Tuhan terus melawat mereka dimanapun mereka berada di rumah-rumah serai khusus dan mujijat-mujijat mempulai terjadi engkau disambut di tengah-tengah rumah-rumah tangga kami masing-masing engkau disambut di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami dan nama Tuhan dipermuliakan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin 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 Tuhan memberkati kita semua halo hari ini saya mau sampaikan hibauan ajakan dorongan untuk setiap saudara menggunakan masker pada saat-saat keluar masker untuk kita semua setelah saat kita pakai masker kita akan menjagai orang lain dan orang lain akan menjagai kita kita semua selamat jadi tolong perhatikan baik-baik pada saat saudara keluar pakai masker kalau saudara tidak punya masker minta nanti sama Ibu Maria Riki di gereja Tuhan memberkati